Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya kita sudah belajar mengenai replika di MySQL nah tutorial sebelumnya kita mereplika dari server production ke server DRC artinya satu arah ya kemarin yang Ubuntu ini yang Ubuntu 20.04 ini kita jadikan sebagai server production kemudian mengirim data ke server DRC yang Linux main 20.2 ini yang sekarang kita akan melanjutkan jadi kita akan buat menjadi dua arah ya jadi ketika melakukan perubahan pada server production maka server DRC akan berubah kemudian kalau misalkan kita melakukan perubahan pada server DRC maka yang production juga ikut ikut berubah bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya bisa cek di sini channel pojokode yang ini ya mysql 8.0.26 replication ini cek nah setelah teman-teman mengikuti tutorial yang ini baru teman-teman mengikuti yang ini Oke sekarang kita akan lanjutkan kita masuk dulu ke mysql nya ya sudo mysql root Oke kemudian disini juga sudo mysql root Oke sudah masuk nah sekarang di bagian yang server DRC kita akan membuat user ya user yang sama dengan yang kemarin kita buat pada server production tapi IP nya kita ubah menjadi server production ya create user nah usernya replika ya add nah kita akan ambil IP dari sini IP dari server production IP nya adalah 192.168.1.1 ini ya kita akan identifikasi Hai dengan password yang sama juga Hai nah password ini salah kita pakai yang ya saja ya seperti ini password biasa Oke Oke ini udah sih udah kita bikin usernya sekarang kita akan kasih aksesnya geren Hai replikation Hai selep Hai pada semuanya Hai untuk user web Oh salah usernya user replika halus er s2.168.1.1 oke kita kasi Grand replication slab untuk semuanya pada user replika enter Oke ini sudah berhasil kita bikin grand nya nah setelah kita bikin grand ini kita show Hai master Status Slash G Oke Ini ya Statusnya Kemudian Yang ini Kita buat Change Replika Kita buat replika Change Replication Source To Hostnya Kita ambil dari IP Yang di arsi 192 168 Titik 1 Titik 2 Oke Kemudian Source Log file Kita ambil dari log file yang ini ya Hmm Kita paste ke sini Nah selanjutnya Kita lakukan Log Post Nah kita ambil 2158 2158 Oke SOS SSL nya 1 Oke Kita sudah Change Sudah berhasil Sekarang kita Start Start Replika Dengan Usernya Salah User Usernya Repel Password Nya Adalah Password Oke Nah kita sekarang Cek statusnya So Replika Status Slash Enter Ini sudah berhasil ya Waiting for Source Send to Event Oke Sekarang Kita Sol Database Oke Kita coba Create Latihan 2 Eh Create Apa Sorry Create Database Latihan 2 Oke Sudah ada Kita coba Select Disini ya So 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 Database Oke Latihan 2 Sudah Ada Nah Dari sini Kita coba Create Database Latihan 3 Oke Yang ini kita Show Database Oke Sudah bisa ya Jadi tadi kita Bikin dari sini Latihan 2 Kemudian kita Bikin dari sini Latihan 3 Jadi kalau Misalkan ini Show juga Rasanya Kedudukannya Sama ya Ada latihan 1 Latihan 2 Latihan 3 Latihan 1 Latihan 2 Latihan 3 Oke Kita akan Coba isi Yang latihan 2 nya ya Kita gunakan Latihan 2 Oke Kita create Table MHS Ya kemarin ya ID Integer Kemudian Nama Varchar 100 Oke Create Table MHS ID Integer Nama Varchar 100 Enter Oke Sudah ke create Kita Gunakan Latihan 2 Nah Show Table Sudah ada ya MHS Kita coba Describe MHS nya Nah Ini sudah Kekrit Satu tabel MHS Nah sekarang Nah disini Kita Coba insert Insert Into MHS ID Nama Valuenya ID nya Satu Misalkan Namanya Sep Komarudin Oke Oke Disini sudah Ter insert Nah kita coba Select Disini Select Bintang From MHS Nah disini juga Sudah ada Oke Kita sudah berhasil ya Membuat Replika Master to Master Atau Replika Dua arah ya Jadi yang sebelumnya Tutorial sebelumnya Kita sudah membuat Replika Satu arah Antara Master Dan Slap nya Atau Istilahnya Kalau Dari production Ke DRC nya Nah sekarang Kita sudah Membuat Dua arah Jadi Production Ke DRC Bisa ngubah Kemudian Dari DRC Ke Production Juga bisa Ngubah Jadi Dua arah Bisa saling Mengubah Oke Kira-kira Seperti itu Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Terbantu ya Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Membuat Replika Dua arah Seperti ini Dengan Cara Seperti tadi Jadi Bikin dulu Replika Satu arah Nah Kemudian Tinggal Dibalik Aja Dengan Cara Yang Sama Oke Mudah-mudahan Terbantu Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai